Setelah menerima peredikat terakreditasi paripurna dari Komite Atakreditasi Rumah Sakit atau KARS Jakarta, PKU Muhammadiyah Karanganyar bangun layanan hemodialisa dengan bangunan tiga tingkat untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Bertepatan dengan milat ke-30 tahun rumah sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung baru. Acara tersebut secara resmi menjadi pertanda dimulainya pengembangan layanan rumah sakit kebanggaan warga Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar yang direncanakan menelan investasi sebesar 26 miliar rupiah di luar fasilitas gedung lama yang sudah ada. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dahlan Rais mengawali pembangunan tersebut dan didampingi Ketua PEDM Karanganyar Muhammad Syamsuri dan Direksi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar. Dalam laporannya Ketua Panita Pembangunan Gedung Baru Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar sudah direncanakan lama namun baru bisa direalisasikan saat ini. Kendala status tanah yang masih basah menyebabkan pelaksanaan pembangunan harus tertunda terkait izin mendirikan bangunan. Ketua Pembangunan Gedung Baru Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar beserta Rumah Sakit PKU Karanganyar hari ini mengadakan perletaan batu pertama pembangunan gedung baru Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar. Pembangunan Gedung ini sudah cukup lama direncanakan dan kita mengambil anggal 1 Agustus sebagai hari perletaan batu pertama yang sekaligus itu sebagai hari ulang tahun atau milah atau pembangunan sakit PKU yang ke-30. Bahwa pembangunan gedung ini nanti harapannya dapat memberikan tambahan pelayanan pada pasien bahwa karena selama ini apa selama ini pelayanan di PKU sebenarnya sudah cukup bagus tapi kapasitas PKU yang masih terbatas dengan jumlah kepercayaan masyarakat dari hari ke hari yang semakin bertambah maka dari PDM, MPKU dan dari Rumah Sakit Pak Direktur sepakat bahwa kita mengadakan pengembangan terhadap sarana-pasana gedung yang penggunaannya sebagian bisa nanti untuk rawat binat, untuk praktek dokter spesialis, juga untuk judi darah dan pelayanan-pelayanan yang lain. Sebelum melakukan prosesi peletakan batu pertama, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dahlan Rais memberikan nasihat kepada pimpinan Muhammadiyah maupun Rumah Sakit PKU. Kita bisa melayani secara maksimal karena masih terbatasnya sarana dan... Itu memang kita mudah mengetahui dan insya Allah kita berkembang dan maju. Tapi bagaimana pada aspek yang lain. Nah, PKU ini kan punya tantangan. Bagaimana menyantuni orang, itu tidak hanya sebagai segi kesehatannya saja, segi fisiknya tersebut, tapi juga pada segi siko dan sosialnya. Kita ini kan tidak terbisa, bisa terbisa. Dalam diri kita ini, kita itu yang makhluk Casmani, Rohani, dan Sosial. Bagaimana kita kemudian, PKU ini, mengembangkan rumah sakit ini yang menjawab, merespon ketiganya. Diharapkan dengan pembangunan gedung baru ini akan menambah kualitas pelayanan rumah sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar pada umat dan masyarakat. Sri Widada memberitakan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Terima kasih.